kalian dapat profit 10%. Kemudian kalian bingung nih, mau dijual atau disimpan? Kalau disimpan takutnya naik. Kalau disimpan takutnya turun. Kalau dijual takutnya naik. Selalu seperti itu kan? Di luar dari kemampuan kita analisa, seperti yang kita lakukan di 3 minggu lalu. Maka ini adalah salah satu hukum money management di luar dari kita melihat support dan resistance. Jadi kalau di resistance, maka otomatis sebenarnya harusnya kita jual. Tapi kalau profit 10% ini baru breakout dan masih punya potensi naik 30%, maka selanjutnya sebenarnya lebih baik kita keep. Tapi ini saya nggak bahas soal teknik, saya bahas soal money management. Maka seandainya kamu jual, let's say kamu jual. Kemudian harganya naik. Maka kamu bakal gigit jari. Kalau setelah kamu jual dia turun, kamu senang. Potensi naik dan turun 50-50. Kalau kita nggak bisa analisa. Tapi kalau kita bisa analisa potensi naik dan turun, ya bisa kita tingkatkan jadi 70-80%. Karena itu mengenai skill atau kemampuan menilai harga. Oke. Selanjutnya, kalau kita keep. Seandainya sahamnya selanjutnya setelah kita simpan naik, kebalikan. Kita senang. Tapi kalau sahamnya turun, simpan. Anggap deh turun minus 7% setelah itu. Profit kita sisa, ya paling sisa 2%an. Dan itu kita gigit jari. Ada cara win-win solution yang selalu saya lakukan. Adalah, kalau kalian ragu, kalau kalian nggak ngerti, ini bisa lewan atau nggak, ini bakal naik atau turun. Kalau bagi kalian ini jadi acak, atau kalian lagi malas analisa, lakukanlah uang setelah. Ketika sahamnya naik, kalian punya amunisi lagi sebesar 50% cash. Kalian punya 50% yang disimpan. Ini kalau cash naik ya, plus gain tambahan. So, dibilang jelek nggak? Dibilang bagus? Ya, lumayan. Karena ada gain tambahan dari kenaikan saham selanjutnya. Dan 50% cash ini sayang dong, nggak dipakai. Nah, to be honest, kalau kalian beli lagi setelah, let's say, kalian cuan 10%, pagi-pagi naik kenceng, kalian lihat roksum bagus, volume ada, kalian nambah lagi 50% ini setelah dia naik 2%. Kalian ruginya berapa? Hanya rugi 2% loh. Kalian hanya potensi rugi 2%, tapi di OLT acak. Tapi profitnya sama, hanya rugi 2%. Tapi di OLT acak, karena kelihatannya kalian average up. Padahal, ketika kalian taking profit 50%, itu kalian taking profit kan bersama profitnya. Contohnya, kalian beli 100 juta, naik 110%, jadi 110 juta. Kalian taking profit 60 juta. Ketika dia pagi-pagi udah naik 2%, kalian beli lagi 60 juta, karena kalian punya cash 60 juta ya. Nah, itu hanya selisih rugi 2%. Dan itu not a big deal kalau menurut saya, tapi kalian tenang. Nah, bayangkan kalau seandainya setelah naik 10%, kalian jualan setengah, besoknya turun. Oke. Kan posisinya sama. Kalian punya 50% cash, kalian punya 50% saham, minus floating loss yang ada dari profit 10% ini kan. Let's say dia balik ke support nih. Balik ke support minus 6%, let's say. Kalian cash ini punya berapa? 60 juta ya. Ini berarti 60 juta minus 6%. Nah, di sini kita harus ngapain sih? Di webinar-webinar yang sebelumnya, di coaching yang sebelumnya, saya ada menjelaskan bagaimana jika suatu saham turun ke support tanpa volume dan broksumnya itu yang jual majority retail. jika ini menyentuh area support, 60 juta ini gunakanlah untuk sebenarnya bukan Everest, tapi kalian nabah muatan. bayangkan posisi saat itu. anggap dari seribu naik ke seribu seratus. Naik ke seribu seratus. Kalian taking profit 60 juta. Lalu turun lagi ke seribu. Berarti stok kalian sisa berapa? Jawabannya kan sisa 50 ya. Iya kan? 50 juta. Kemudian kalian Kalian punya cash berapa? 50 apa 60? 60 ya, 60 juta. Nah, modal kalian yang awalnya seribu sebesar seratus juta. Saat ini jadi berapa? Seratus sepuluh juta. Eh, sorry, ini kalau profit 20%. Sorry, ini bukan 55 ya. 55 dan 55. Oke, 55. Nah, jadi 55 juta ini kalian beli lagi di seribu maka saat ini posisi kalian, uang kalian bukan lagi seratus juta. Tapi seratus lima. Mungkin nggak saham yang udah breakout balik lagi retest neckline habis itu terbang lagi. Biasanya seringkan kejadian seperti itu. Dia breakout. Koreksi dulu nih sebentar ngetest lagi area awalnya. Habis itu kenceng lagi. Nah, kalau dia kenceng lagi 10%, 105 tambah 10%, itu bukan lagi seratus puluh juta. Tapi, saya hitung dulu. Seratus lima belas koma lima ya? Seratus lima belas koma lima. Kalian dapat tambahan lima koma lima juta. Kalau kita bandingkan dengan profit sepuluh ya. Naik seratus juta, beli di seribu, naik seratus persen kan seribu, seratus puluh juta. Kalau dengan cara yang jual dulu di setengah, seratus lima juta, jadinya, jadi seratus lima belas koma lima. Sepuluh juta dibanding dengan lima belas koma lima, ini selisih berapa? Lima puluh lima persen. Nah, kalau kalian beli dan diemin gak ngapa-ngapain, gak jual setengah atau apa segala macem, profit kalian kalah, dibanding dengan yang jual setengah, kalian kalah lima puluh lima persen. Uangnya sama-sama seratus juta. Pergerakan harganya sama. Saya gak suntik uang lebih banyak. Tapi kenapa saya bisa lebih cuan lima juta lima ratus dibanding dengan kalian? Jawabannya karena saya melakukan teknik yang namanya jual setengah. Seperti itu. bagaimana seandainya sahamnya jebol support nih. Seribu turun ke sembilan sembilan puluh. Berarti saya minus. Eh, anggaplah turun ke sembilan ratus. Eh, sembilan sembilan puluh. Saya cut loss. Jadi ini kan pasti rugi. Jadi sembilan puluh sembilan juta berapa kan? Nah, saya yang punya seratus lima turun ke sembilan sembilan puluh. Saya putusin cut loss. artinya sepuluh poin dari seribu itu minus seratus satu persen. Seratus lima kurang satu persen itu sebesar seratus tiga koma sembilan juta. Yang berarti dengan dia min saya cut loss saya rugi sembilan puluh sembilan juta. Tapi karena saya udah ngantongin cuan di atas saya masih cuan seratus tiga koma sembilan juta. Harga sahamnya sama. Sama-sama breakdown. Sama-sama jebol support false break istilahnya. Kamu rugi satu jutaan. Saya masih cuan tiga koma sembilan juta. Kenapa? Karena ketika dia naik saya taking profit dulu setengah. Turun lagi saya beli lagi habis itu jebol habis itu saya potusin semua. Saya gak biarin cuan saya jadi rugi. money management sahamnya sama tekniknya sama support dan resistancenya sama tapi hasilnya bisa berbeda karena saya mengolah seperti itu. Jadi ARB tiga kali pun dengan satu kali arah perugiannya itu amat kecil. Jika kalian melakukan taking profit setengah seperti itu. Jadi jual setengah itu merupakan salah satu cara untuk kalian yang ragu terhadap pergerakan agresaham besoknya mau kemana. Ini di luar dari kemampuan analisa ya. Nah kemudian banyak juga yang gini naik tiga persen dia udah jual ah nanti jadi minus soalnya kok gitu. Nah sebenarnya cara melakukan taking profit yang paling sederhana ya kalian pasti sering menemukan yang namanya target price dari analisa sekuritas. Tadi Bu Marta juga dibilang target price. Di semua sekuritas juga semua riset apapun pasti ada yang namanya target price. Apakah target price itu artinya area kita taking profit? Jawabannya enggak. Target price itu valuasi itu harus kalian tahu itu subjektif loh. Antar analis antar lembaga itu berbeda nilainya. Bahkan dari emiten aja pastinya angkanya itu nggak realisis gitu. dari emiten itu pasti kasih target price tinggi-tinggi banget. Sampai nggak sampai bodo amat lah gitu istilahnya. Sementara kalau analis lebih objektif contoh let's say Arto ada riset di awal-awal bulan mengatakan bahwa Arto bakal ke 14 ribu. Semuanya langsung heboh. Gila Arto 14 ribu. Saat itu Arto 7 ribu 8 ribu artinya hampir beggar. Ya hampir beggar saat itu. ternyata Arto 12 ke 19 ribu. Kalau kalian menjadikan target price sebagai taking profit kalian taking profit di 14 ribu harga sahamnya sampai 19 ribu. Bisnis penyesalan lagi kan jadinya tapi kalau kalian punya psikologis yang matang it's okay. Cuma yang disini yang saya mau bahas adalah target price is not a taking profit. Itu hal yang berbeda. Target price itu menjadi acuan kita bahwa kita layak beli saham ini karena target price-nya di atas. tapi itu bukan berarti saya harus exit disitu. Ketika kalian udah entry ada risk reward yang bagus exit lah ketika harga sahamnya udah patah trend. Ini sebagai contoh. Kalian beli saham disini sebesar 100 juta. Disini kalian cuan 10%. Saat itu kalian cari support di bawah. Ternyata supportnya itu di 5%. Nah areal inilah taking profit kalian. Nah profit kalian floating-nya adalah sebesar 10 juta. Biasanya trader tuh langsung merasa wah gue punya uang 10 juta nih mau beli iPhone nih atau mau beli apa nih gitu. No. Kalian harus segera ubah mindset kalian bahwa profit kalian yang bakal kalian kantongin itu adalah 5 juta. Kalau di case ini ya. sehingga kalau dia turun sisa 7 juta kalian worry gak? Gak pusing karena mindset kalian kalian punya cuannya 5 juta bukan 10 juta. Nah itu yang paling penting. Oke contohnya saat ini saya profit BBYB ada sekitar 80 juta. Saya catatnya itu itu udah saya taking profit dua kali. Saya catatnya 50 juta. So kalau udah turun sampai sisa 50 juta baru saya taking profit. Jadi kalau besok mau ARB itu gak akan nyentuh 50 juta saya gak pusing. Karena saya udah punya plan kalau udah sisa 50 juta saya taking profit. Nah kebanyakan ada yang turun 2% langsung jual padahal trendnya masih bagus supportnya masih di atas nah itu the most important one. Gunakanlah yang namanya trailing stop. Trailing stop setiap orang setiap trader setiap chartis punya ininya yang berbeda-beda. Nah bayangkan dia naik 10% kemudian turun besok 3%. Turun lagi 2% lalu kemudian terbang. Lalu gimana? Trailing stopnya masih di 5% gak? Jangan. Kalau trailing stopnya tetap di 5% saya banyak nemukan orang yang udah profit 30% balik jadi minus 10%. Itu wah kenapa gitu loh. Kalian udah profit 30% kalian biarin dia turun-turun-turun sampai rugi. Jangan naikin trailing stop kalian jadi 10%. Kalau di kasus ini nah kalau seandainya dia turun lagi besok perhatikan juga volume di sini ya yang seperti webinar sebelumnya kemudian menyentuh ini naik lagi naikkan lagi trailing stop bertahap begitu selanjutnya seperti saham let's say saham Arto kalian beli di sini pasang trailing stop di sini oh gak kena naik terus nih di sini dia konsol lagi pasang trailing stop lagi di sini oh gak kena di sini dia break lagi pasang trailing stop di sini ini hampir kena nih halo ini kelihatan gak Bu Marta kelihatan Michael sorry lalu lalu ini break lagi pasang lagi trailing stop di sini contoh let's say break lagi beli pasang trailing stop di sini nah maka sebenarnya Arto turun sampai ke sini pun kalian tuh gak jual karena kalian jualnya tuh di sini nah saat ini justru mana saya melihat potensi Arto Bullish saya melihat potensi Arto Bullish nah seperti inilah cara melakukan trailing stop nah yang menjadi kesalahan adalah contohnya kalian beli di nah belinya tuh di sini langgung nih nah di sini beli profitnya profit beli di 15.300 nyentuh sampai 19.000 wow di sini profit banget lalu profitnya berkurang 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 sampai di sini jadi rugi ya gak bisa lah kalau kalian beli di sini ya tuh dia sempat break di sini nah trailing stop di sini break lagi di atas yang naikkan trailing stop jadi di sini nah so kalau dia turun sampai di sini inilah area taking profit kalian berarti ini udah dihapus karena kalian udah gak ada lagi sahamnya kapan beli lagi ya susun ulang lagi plannya gitu jadi jangan menjual saham hanya karena ada target price jangan menjual saham hanya karena cuannya udah cukup juallah ketika memang dia sudah berbalik arah dan berbalik arahnya ini gunakanlah metode yang paling kalian suka pakai support resistant bisa pakai nilai persen bisa pakai nilai cuan juga bisa jadi itu merupakan hal yang subjektif dimana menerbak harga saham itu bebas saja tapi dalam trading itu kalian mesti objektif karena menerbak harga saham itu subjektif saya bisa bilang Arto besok naik saya bisa bilang BBCA besok naik saya bisa bilang Adro besok turun itu semua hal yang subjektif tapi harga itu objektif jadi jangan pernah mengacu pada apa yang orang lain katakan dan juga apa yang kamu yakini apa yang kamu harapkan tapi lihatlah apa yang ada di depan kamu yaitu market oke next jadi pada tabel ini kita tahu ini juga money management tabel yang tadi ya kalau kita minus 90% kita perlu 900% untuk cuan untuk balik belpek ada 9 beggar mustahil dan memiliki peluang yang amat kecil nah sekarang saya mau nanya bagaimana jika dana di saham kita itu hanya 10% dari alokasi mari kita berhitung ya saya punya dana di RDN 100 juta saya masuk ke satu saham yang harganya 1000 harga sahamnya minus 90% jadi 100 ternyata ketika saya entry saya itu titip sendal doang oke saya entrynya hanya 10 juta ketika turun ke 100 artinya minus saya berapa 9 juta oke uang saya sisa 1 juta tapi itu di saham saya masih punya 90 juta di RDN oke dari 1000 turun ke 100 logika aja kalau dia sekedar rebound ke 120 mungkin gak nah itu potensinya gak usah gak perlu technical analysis gak perlu aneh-aneh kita pikir logika aja turun 90% kalau naik hanya ke 120 itu mungkin gak jawabannya mungkin banget let's say naik 20% ini arah aja gak sampai nah yuk masukin 90 juta di areal 100 kita catat ya uang kita sisa di saham sisa 1 juta kita beli lagi 90 juta naik 20% yang alias itu berarti nilainya menjadi 108 juta dan 1 juta ini plus 20% artinya 1 juta 200 total uang kita adalah 109 juta 200 nah RDN awal kita berapa 100 juta dengan saham yang turun sebesar 90% dan rebound hanya sebesar 120 poin hanya sebesar 20 poin saya membukukan profit sebesar 9,2% kalau you berharap dia balik DLP ke 1000 itu nunggu sampai 10 tahun belum tentu kejadian dengan money management apapun yang kalian lakukan di market sedalam dalam apapun di market kalian bisa dengan tenang menganalisa nah tadi kan saya kasih contoh minus 90% saya rasa jarang lah ada saham yang minus 90% untuk saat ini ya nah let's say ya paling gede minus 40% 50% sampai disini oke so ketika kalian entry gunakanlah area ini gunakanlah angka ini nah entry lah contohnya kalau kalian siap nanggung sampai minus 50% entry lah dulu at least 50% dana kalian sehingga jelek-jeleknya dia minus 50% kalian masih ada dana untuk average down di 50% tapi ingat ini harus di plan di awal jangan contohnya saya masuk nih gede nih 80% nih saya siap nanggung minus 10% kemudian 12 minus 30% ah saya gak mau ah ntar saya subtik lagi dana jangan seperti itu kalau itu namanya average down tapi kalau sudah plan di awal itu namanya pyramid method money management nah dengan menggunakan mengetahui konsep gak adil di matematika ini maka bersikap adil lah terhadap portfolio kalian kalau kalian apa-apa all in meskipun sahamnya turun dan kalian masih keep gak mau disiplin maka itu artinya kalian gak adil karena kalian tahu matematika itu gak adil gitu jadi kalian harus bersikap adil kalian harus mengakali ingat dengan dengan ya dengan saham yang turun minus 90% 10% dan baik rebound sedikit aja kalian bisa profit 9,2% dengan money management nah so setiap entry di suatu saham tentukan dua titik exit yang pertama ketika sahamnya naik yang kedua ketika sahamnya turun ketika sahamnya turun gunakanlah areal maksimal yang kalian punya yang pertama bisa pakai nilainya nominal yang kedua bisa berdasarkan trend yang ketiga bisa berdasarkan support dan resistance yang keempat kalau terlanjur turun gak bisa keluar gimana yang penting pastikan entry kalian tuh gak terlalu besar gak gede di awal kalau udah gede di awal itu udah mau gak mau harus buang oke yang ke kalau mau jualnya gimana ketika profit jangan contohnya saya targetin 5% abis itu udah gak usah kalau udah nyentuh 5% masih bisa naik 7% yaudah 5% nya untuk taking profit seperti yang ini tadi oke nah jadi ketika kamu entry dia mau naik ataupun turun kalian udah tau harus ngapain gak perlu lagi kayak ini turun kemudian panik bukan main cari semua influencer cari semua analis saham ini bakal kemana ini bakal kemana itu annoying behavior gak bagus banget sifat seperti itu oke selanjutnya ini korelasi antara money management dan harga ini yang sering saya ini ilmu yang saya dapatkan di teman saya sebagai seorang fund manager dimana seperti ini perlu diketahui ketika fund manager memutuskan membeli saham mereka tuh melewati proses yang panjang bukan hanya chart mereka gak 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 terpaku pada chart mereka melihat makro top to down kemudian down to top kemudian mereka tentukan ini universe mereka kemudian mereka juga melihat index kalau masuk LQ45 mau gak mau mereka harus beli suka gak suka mereka harus beli kalau BRPT masuk LQ45 meskipun mereka gak suka bisnis LQ45 mereka harus beli kalau mereka seorang equity fund karena mereka harus bid di index mereka harus beli saham yang mendekati korelasinya dengan index nah itu cocok banget menurut saya buat kalian yang suka simpen saham yang nyangkut kenapa? karena kalian cinta sama emiten nah fund manager sebenarnya gak cinta sama emiten tapi mereka punya view yang panjang at least satu tahun bukan yang satu minggu jual fund manager gak begitu kita beli ini ya ini breakoutnya come and handle ya minggu depan jual ya mereka gak begitu mereka ketika beli mereka melihat prospek perusahaan at least setengah tahun nah ini study case si A si Ego dia beli BBTN 100 juta disini ada inverted common handle beris dia bilang ah tapi BBTN kan KPRnya bagus kemudian Indonesia saat ini BI rate tuh 3,5% itu pasti banyak yang mau KPR bos itu pasti earning BBTN naik bos ini perusahaan BUMN bos pasti naik bos oke saya setuju pasti naik lalu BBTN dari 2000 turun sampai 1300an disini uang kalian sisa 65 juta minus kalian adalah 35 juta seandainya kalian adalah seorang mahasiswa yang kebutuhan tiap bulannya 5 juta punya saham yang minus 35 juta gemeter gak kalian bisa jadi turun di bawah 1200 kalian cut loss habis itu BBTN come and handle di bawah bullish sampai saat ini kalau kalian beli dan gak mau ngapa-ngapain pun di saat old account udah rebound kalian masih minus 20 juta ini ego gak mau mengakui kesalahan cinta sama emiten takut habis dijual lalu naik minus 20 juta ini real case ya saat ini perjungkat kemarin close 1795 saya turun ke bawah ini study case CB dia menggunakan konsep jual setengah dia beli BBTN sama 100 juta karena break inverted come and handle dan close turun turun lagi turun lagi dia putusin jual di 1900 sebesar setengah porsi di 1900 uangnya itu sisa 93 juta karena minus 7% 97 juta dia jual setengah jadi stoks 46 case 46 oke kemudian harga saham BBTN hancur turun terus si B ini gak pusing dia cinta sama emiten tapi tidak sama harganya dia mengakui market bener dia fokus untuk memperbaiki average harga ini yang penting dia gak buru-buru average down disini ya di posisi 1300 case CB posisinya stok sisa 32,5 karena 46 ini 1900 ke 1200 itu minus berapa persen 30an persen gitu tapi case nya berubah gak menurun gak case nya dia udah taking profit setengah case kemudian BBTN nya turun lagi menurun gak case nya enggak kan case tetap kan yang namanya case 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 nya tetap 46 juta disini ada cap and handle volume disini sih kenceng banget loh kita udah masuk multiple time frame analysis jadi mestinya tau volume black harus paling kenceng kemudian selama pembentukan itu volume koreksi kecil dan volume hijau dominan nah ini kelihatan banget lah disini dia putusin nambah 46 jutanya case nya dia nambah 46 juta dia beli karena reversal dia gak average down disini dia nunggu reversal momen reversalnya ketemu disini dia beli di 1500 saat ini meskipun BBTN 1800 belum sampai 2000 ya RDN dia udah 99 juta sudah BP sementara si Ego masih minus 20 saya si B udah plus udah bukan udah BP lah udah 99 juta itu udah hampir BP lah inilah yang biasa dilakukan oleh fund manager turun dia short dulu short selling short selling bukan naked short selling jual tanpa punya barang mereka punya barangnya tapi harga sahamnya turun berlawanan indeks lagi gak benar yaudah saya jual dulu saya simpan dulu case case nya di kemanain bisa disimpan di neksadana atau bisa diputar dulu ke money market atau bisa dulu bisa ke term deposit kalau kita retail yaudah case aja simpan di RDN nah saat ini menurut saya BBTN membentuk yang namanya pulis penan ini study case si C dia lebih sensitif nih sama harga dia beli BBTN 100 juta view mereka bertiga ini sama ABC BBTN KPR ratenya rendah bank akan mendapatkan bantuan dari PEN pemulihan ekonomi nasional sehingga UMKM kalau minjem duit penyalurannya itu pasti dari bank-bank yang seperti ini gitu mereka juga setuju bahwa BI rate itu paling rendah dan KPR itu bakal diuntungkan BBTN bahkan menguntungkan BBTN sama mereka setuju emitenya sama nah ketika mereka beli BBTN 100 juta cut loss 7% uangnya sisa 63 juta oke turun dia gak pusing karena gak ada ini jelas-jelas trendnya menurun nih gak ada reversal-reversalnya sama sekali disini udah mulai ada volume-volume kencang gitu ini kepotong nih sampai di 1200 case-nya berapa disini dia cut loss simpen case-nya 93 juta ditabung disimpen untuk beli BBTN ketika reversal sampai turun disini case-nya berapa turun gak? enggak kan tetap 93 juta disini dia beli nih belinya dengan uang 93 juta bukan dengan 100 lagi karena udah cut loss disini posisi per hari ini si C profit 12% kalau si BBT si Ego minus si C profit 12% emitennya sama dana sama-sama 100 juta sama-sama cinta sama emitennya tapi tidak sama harga mengakui market selalu benar fokus memperbaiki average harga dan memiliki money management yang jauh lebih ketat for your information kalau kalian dana pensiun kalian kelola daten kalian gak boleh cut loss itu jauh lebih rumit kalian retail yang memiliki kebebasan untuk cut loss kebebasan untuk membeli saham kebebasan memiliki time frame itu kalian bisa bebas banget mau jual dan beli kenapa gak manfaatkan hal seperti itu kalian gak ter gak 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 diikat oleh SOP dan aturan-aturan yang rumit ini BBTN menurut view saya dan ini bukan rekomendasi sekali lagi areal support ada di 1750-an dan ini potensi bulis penan dan secara historical setiap Desember ketika Windress BBTN juga mendapatkan jatah seperti itu jadi sekian presentasi saya saya sampaikan lagi ke Bu Marta oke baik-baik terima kasih Michael untuk informasinya dan juga untuk saran-sarannya nih untuk selamat Mirai Aset udah udah ada Michael testing testing bisa kedengeran Michael testing 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 Michael bisa denger suara saya sudah bisa denger Michael cek cek Belenda ya Ibu Marta sudah terdekat suaranya tidak ada suara oke baik kita sambil tunggu Michael untuk terkoneksi lagi Michael suaranya sudah kedengeran kelihatannya belum sahabat Mirai Aset yang punya pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom Q&A jadi kita akan mulai masuk ke tanya jawab ini materinya tadi sudah bicara tentang trading plan dan juga money management gitu mungkin Michael bisa sebentar Belenda mungkin boleh diinfo ke Michael baik Bu Ratna saya sedang info ya eh Bu Ratna sorry Bu Marta saya sampai dug-dugan loh saya doang yang gak bisa dengeran udah udah kedengeran Michael coba saya keluar dulu saya masuk baik sahabat Mirai Aset saya gak bisa jawab pertanyaannya jadi saya hanya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti kita sambil tunggu Michael Yoh ya untuk masuk kembali jadi ini sudah cukup banyak nih pertanyaannya laptopnya tadi soundnya kemute katanya terima kasih untuk informasinya aku masih gak bisa denger gimana masih gak bisa sound laptopnya kemute katanya tes iya udah laptopnya ternyata laptopku yang kemute sorry sorry iya udah dan Michael ini materinya cukup padat dan juga sangat menginspirasi ini untuk sahabat Mirai Aset dan ada banyak pertanyaan Michael untuk tadi ya untuk money management dan juga ada beberapa pertanyaan tadi tentang take profit dan juga stop loss mungkin saya mau tanya yang ini dulu nih terkait dengan trailing stop jadi kan memang gak semua semua sekuritas tuh punya sistem untuk trailing stop tapi kita sendiri bisa pasang trailing stop secara manual secara manual trailing stop yang saya maksud ini bukan berarti menggunakan fitur-fitur GTC GTC GTO cancel bukan seperti itu tapi contohnya kalian pentau aja harga setiap closing contohnya naik 1.500 average-nya 1.000 saya mau taking profit kalau dia turun hingga 1.300 jadi tiap closing lihat aja kalau 1.300 saya jual kalau 1.300 10 gak usah jual jadi gampangnya seperti di level stop lossnya itu yang dinaikin walaupun posisinya bukan loss lagi bukan loss posisinya profit tapi jangan selalu merasa profit kita saat ini saham ABCD naik 10% kita merasa profit kita 10% besok turun 8% kita kesel tapi segera cepat di supportnya support kuatnya karena di support inilah ada potensi mantul nah jadi disitulah kalian harus membedakan emosi kalian dengan emosi market satukanlah sinkronisasikanlah emosi kalian dengan emosi market ketika kalian melihat di 5% itu ada potensi pantulan kalian taking profitnya di 5% berarti itu kalian menjadi objektif kalian gak subjektif karena ini seneng cuan 10 juta 10 juta ini cukup untuk beli iPhone seandainya tapi besok turun di 1 juta kesel yaudah saya taking profit besoknya tahun-tahunnya naik lagi jadi 15% karena apa? karena demandnya jadi 5% jadi kalian lihatlah market jangan lihat cuan kalian oke baik Michael kalau misalnya kalau misalnya tadi ada pertanyaan kalau misalnya ada saham misalnya kita sudah punya portfolio nih oh ya mungkin pertanyaan saya yang pertama terkait dengan portfolio dulu ini cukup banyak pertanyaan kalau dari Michael sendiri saran Michael dari 1 portfolio saham yang kita miliki itu berapa saham sih idealnya? di market bullish saya tuh gatuh saya tuh bisa dapat 10-15 saham dan saya bisa manage semua kalian bisa gak? nah kalau saya maksimal 10-11-12-15 saya pernah agak mabok jadi kayak begini ketika saya punya 15 saham saya melihat bahwa oh disini bisa average up oh disini bisa jual oh yang ini harus buang bisa saya 15 kalian bisa gak? nah maka idealnya menurut saya 5 kalau menurut saya nah ya jadi sahabat Miraset ini dikembalikan lagi ke kemampuan masing-masing inget juga jadi semakin banyak sahamnya kita perlu mantau semakin banyak jadi nanti mungkin sahabat Miraset bisa coba coba dulu mulai dari sedikit-sedikit tapi mungkin tadi Michael menyarankan sekitar 4-5 udah oke ya Michael oke baik pertanyaan selanjutnya sebentar nah Michael ini ada ada pertanyaan kalau ini mungkin terkait dengan materi yang minggu lalu nih Michael tadi ada pertanyaan yang terkait dengan volume kalau misalnya breakout volumenya kalau breakout kan volumenya tinggi dengan candle hijau kalau misalnya kondisinya volumenya tinggi tapi candle-nya merah apa yang harus dilakukan? oh itu artinya beris karena kalau ketika breakout tapi candle-nya merah berarti kan turun lagi kan itu artinya gak breakout itu false breakout nah itu artinya akan beris jangka pendek tapi kalian lihat lagi ke belakang kalau volume akumulasinya ada setupnya ada maka turun setelah itu adalah adalah peluang untuk beli tapi belinya dimana? nah bottoming-nya itu harus dicari jangan ditebak-tebak bisa pakai Fibonacci bisa pakai support sebelumnya bisa pakai multiple time frame analisis bebas lah oke baik nah Michael sama nih balik lagi ke pertanyaan yang materi yang pekan-pekan sebelumnya kalau misalnya gak ada chart pattern misalnya dalam chart itu gak terbentuk nih pattern tertentu nah apakah dengan support resistance itu sudah cukup valid? cukup cukup jadi gak selalu pergerakan selalu punya pattern gak selalu bisa aja turun-turun tiba-tiba naik selama itu area resistance yang di breakout dan valid pergerakannya kalian boleh entry kok gak harus ada chart pattern oke baik nah pertanyaan berikutnya ini banyak terkait dengan money management nih Michael kalau misalnya kita udah punya trading plan udah punya money management kita udah disiplin tapi kemudian masih banyak ruginya nah kalau seperti itu kira-kira apa yang harus kita evaluasi? tahun lalu di awal tahun 2020 kemudian awal tahun lalu di Januari kemudian pertengahan 2020 ketika PSBB yang ngancurin itu semua plan bullish saya juga ngancur itu saya trading mau gimana pun mau pakai bandar logi mau pakai teknikal mau pakai apapun itu gagal saya nah istirahatlah kalau seperti itu ada kalanya itu market gak bisa memberikan kita cuan jadi ada satu skill penting ada satu skill penting yang kalian harus miliki mengenai psikologis adalah skill bersabar jadi belum tentu sebagus apapun plan kita sebagus apapun metode kita kalau market lagi gak memungkinkan kita bisa ditampar nah kalau kalian di saat itu kalian masih ngotot ya kalian ditampar kiri dikasih jempar kanan lagi maka akan jauh lebih baik kalian harus punya batasan kalau saya di atas 20% portos saya drop saya udah berhenti karena dana di RDN saya jika di atas 20% itu bisa mempengaruhi psikologis untuk kehidupan sehari-hari saya nah kalau kalian maksudnya beda-beda makanya itu selalu ada yang bilang pakai uang dingin meskipun nanti kepalanya bisa aja panas uangnya sih dingin kepalanya panas karena tetap aja yang lost itu uang ya bukannya tetap aja yang lost itu uang meskipun uangnya dingin nah Michael kalau misalnya nih apa terkait dengan take profit kalau misalnya tadi kan kita bilang ya let your profit run kemudian kita udah punya saham udah gain nih 10% ceritanya udah melebihi dari target trading plan kita si target price itu apakah kita harus adjust trading plan kita atau eksekusi aja untuk take profit sampai saat ini saya punya saham yang profitnya itu 450an persen padahal targetnya itu jauh di bawah targetnya saat itu saya beli di 5 ya saya beli di 400an target saya itu 700an ternyata di 700an ada continuous pattern gitu jadi ada bullish continuous pattern sehingga ada plan baru nah jawaban saya begini menurut kalian sebagai seorang big player atau sebagai seorang market maker saya tugasin kalian bawa saham ini dari 500 ke 3.000 contoh kalian bisa gak sekali gebuk di awal di 500 kali gebuk naik 3.000 gak mungkin dong saya mesti naikin dia pelan-pelan turun lagi taking profit jaga lagi naik lagi jaga lagi naik lagi kita bisa gak dapat akses seperti ini kalau gak bisa ya kalian harus pakai chart kalian harus pakai objektif ngeliat apa yang ada di market nah maka dari itu seandainya suatu saham udah sampai target kalian merasa cukup mau taking profit bebas tapi kalau menurut saya akan jauh lebih baik selama trendnya belum patah keep aja tapi kasih spare turun bawahnya contohnya saat ini profit 30% udah sampai target nah kalian coba lihat demandnya berapa oh demandnya ternyata tuh di angka 25% nah di bawah 25% baru taking profit gitu gak apa-apa rugi 5% bisa jual pucuk tugas trader itu bukan beli bawa jual atas tapi beli ketika ada reversal jual ketika trend patah itu jauh lebih baik dan itulah hakikat dari seorang swing trader baik nah Michael ini ada banyak pertanyaan itu terkait kalau misalnya udah selanjut ruginya banyak ada contoh yang 40% 60% tanpa saya harus sebutkan sahamnya ya jadi tanpa mendiskreditkan suatu saham tertentu apa yang bisa disarankan kalau misalnya memang kita udah terlanjur masuk sahamnya dan udah turun lebih dari 50% gitu Michael berdasarkan hukum bolak-balik matematika yang tadi kalau kalian udah rugi 50% untuk profit itu perlu beggar susah gak saya gak tau itu sama apa tapi kalau untuk beggar 50% otomatis perlu arah kurang lebih 4 kali susah yes susah satu yang kedua jadikanlah itu uang belajar menurut saya anggaplah itu uang kalian untuk beli buku uang kalian untuk ikut seminar uang kalian untuk ikut kursus-kursus anggap aja seperti itu karena memang wah ini ada Koyudi nih Koyudi tuh pernah ngajarin saya suatu hal yang bagus banget kamu gak akan bisa jadi seorang pesepeda yang unggul kalau kamu hanya membaca buku bagaimana cara mengendarai sepeda kamu harus naik jatuh naik jatuh naik jatuh jadi ya memang kalau kalian udah belajar sehebat apapun teori kalian sebagus apapun kalau kalian gak coba gak cut loss gak coba gak cut loss gak rugi ya gak ada seorang trader yang handal jadi ya gunakanlah uang itu pelajaran cut loss aja sisanya ya coba lah trading lagi dari awal kalau udah 40% 50% ya sorry agak susah untuk kembalinya susah ya Michael untuk kembalinya susah jadi mungkin nanti kalau Michael sendiri mungkin dulu pernah dapet case atau misalnya mungkin pernah kejadian pengalaman pribadi gitu Michael kalau rugi saham terbesar saya itu pernah 34% tapi kalau rugi terbesar di emiten di Porto itu hampir 20% disitu saya berhenti dan itu kejadian tahun lalu di 2020 di awal 2020 kalau misalnya kayak contoh yang tadi Michael misalnya udah lossnya 34% itu saya berhenti satu bulan saya oh kalau cuma emiten gak masalah saya putus saya buang saya cari lagi emiten lain pengganti gitu oke siap baik Michael ini saya lanjut nih dan itu benar-benar perlu psikologis yang mateng contoh saya kebiasaan kalau 2-3 tahun lalu saya yakin teman-teman tuh sukanya tuh Unilever HMSP GGRM BBCA kalau kalian masih suka HMSP Unilever GGRM saat ini hancur gitu karena ketika kita udah terbiasa suka sama satu emiten psikologis kita pasti membuat kita jadi semakin nyaman cinta sama emiten ini nah kalian harus ingat ketika kita trading itu hanya 4 huruf dan angka kalian harus ketika kalian entry itu hanya 4 huruf dan angka harus ingat itu jangan ada punya unsur emosional saat ini Unilever yang udah beris eh sorry Unilever sih udah mulai reversal saya suka tapi yang masih yang saat itu uptrend sekarang beris kalau kalian masih suka karena kalian pernah trading disitu market gak peduli itu nah itulah perlu apa bener-bener saya katakan harus jadi seorang playboy gak suka putus yaudah jatuh cinta sama orang lain harus cepat jatuh cinta sama orang lain gitu jangan dibawa perasaan gitu ya Michael jangan baper gitu kalau main hati itu sumber masalah siap-siap Michael ini ada pertanyaan ini kalau misalnya akun untuk apa untuk akun swing jadi kalau misalnya sahamnya udah profit tapi belum sesuai sama trading plan kalau tadi kan udah sesuai nah ini belum sesuai sama trading plan ketemu ketemu saham baru yang lebih baik kesempatannya nah kalau misalnya seperti itu kira-kira ambil kesempatannya atau akan nunggu si si saham tadi yang saham yang satu lagi itu untuk menyentuh trading plannya ini cash saya ini cash saya yang kejadian baru-baru ini kejadian saya punya saham saya sebutlah gak apa-apa saya punya saham Bevin di average kurang lebih 1.030 saya jual di 1.200 saya beli lagi di 1.000 12.975 saya gak jual karena masih dalam resiko saya lalu naik ke 1.030 1.050 pokoknya profit tipis rugi tipis profit tipis rugi tipis kemudian saya ngeliat BBYB punya potensi naik nah disitu saya putuskan jual Bevin tapi gak full saya jual setengah Bevin saya beli BBYB hampir all in di saya punya porto habis itu Bevin nya naik sampai eh BBYB nya naik sampai 50% saat ini saya udah taking profit setengah dari cara yang saya bilang setengah ini saya gunakan lagi untuk beli lagi Bevin nah saat ini Bevin saya justru lebih gede lagi dan portfolio saya ngangkat kalau saya diemin kalau saya diemin Bevin saya nilainya cuma segitu doang tapi saya pindahin ke BBYB naik 50% saya jual setengah saya pindahin lagi ke Bevin dan saya cukup yakin Bevin bakal nah ini berdasarkan analisa lagi ya saya cukup yakin Bevin bakal ke 1200 lagi itu alasan saya berani beli lagi di 1000 nah saya pindahin dulu ke BBYB profit saya jual lagi ke bawah seandainya saya pindahin ke BBYB gagal gimana kembali lagi you harus harus ngakuin gitu Michael kalau misalnya terkait dengan kalau tadi swing nih ada juga beberapa pertanyaan terkait dengan kalau misalnya kita mau invest kalau misalnya kita mau invest sebenarnya kita perlu gak sih pasang stop loss itu tergantung dari money management kalau seandainya kalian invest kalian lamsam lamsam itu sekali beli itu lamsam itu harus di reksadana eh sorry harus di deposito karena deposito ada sifat compounding semakin cepat semakin sering itu bagus tapi kalau di saham kalian lamsam harga sahamnya turun gak punya uang untuk beli lagi kalian compound rugi kalian compound rugi kalian itu mengerikan minus 90% untuk balikin perlu 9 beggar minus 50% untuk balikin perlu 1 beggar kalau kalian invest gunakanlah DCA dollar cost averaging gunakanlah secara bertahap gitu oke sip banget nah Michael kalau misalnya nih ada pertanyaan kalau misalnya kita punya dana 100 juta kemudian kita mau masuk satu saham yang baru mau break out gitu ya saran Michael kita bisa entry di berapa harga dan berapa dan juga berapa persen sih dari dana awal kita yang kita bisa masukkan itu tergantung dari style kalian to be honest saya tuh jarang banget buy on break out seandainya ada saham yang gini ada saham yang bakal mau break out biasanya gak tau gitu saya udah dapat titik entry di bawah jadi saya analisa beberapa dengan menggunakan metode multiple time frame analisis saya udah bisa entry di bawah saya entry di bawah gede ketika break out saya entrynya kecil saya ke skip gimana oh tiba-tiba aja terbang kemudian saya lihat aduh brengsek ini trendnya gede saya gak sempat analisa saya mau ikut gimana saya gunakan dana yang lebih kecil seperti itu oke baik-baik baik Michael kita lanjut lagi Ghi tentang pertanyaan ini ada cukup banyak nah Michael gimana sih caranya ini ada ada pertanyaan gimana caranya meningkatkan kemampuan kita untuk apa untuk mengendalikan psikologi kita dan juga untuk money management waduh ini kalian harus ambil cerniin terus lihat mungkin kalian terus kalian marah-marahin terus kalian salah jadi ini lebih ke gimana cara kalian menemukan confidence di market dan to be honest kenapa ini hal yang paling susah karena gak ada yang bisa ajarin ini gak akan ada yang bisa ngajarin lu jadi sabar gak akan ada yang bisa ngajarin lu jadi karena setiap orang aja kan memiliki ininya masing-masing kan memiliki kematangan emosional dan psikologisnya masing-masing tapi apapun itu ya apapun itu kalian bisa meningkatkannya dan itu harus dengan diri kalian sendiri nah makanya to be honest ya psikologi saya baik menjadi lebih better dibanding dengan beberapa tahun yang lalu itu bukan karena buku saham tapi karena buku-buku pengembangan diri buku-buku tentang kebahagiaan buku-buku tentang kehidupan psikologisnya jadi baik jadi teorinya mungkin bisa ngajarin tapi nanti prakteknya akan balik lagi ke diri kita masing-masing ya Michael karena saya cukup yakin ya setiap orang terlahir dengan struktur yang berbeda-beda ada yang orang berapi-api ada orang yang tenang di awal ada orang yang blablabla gitu maka dari itu kita mesti tahu diri kita ini strukturnya seperti apa dan apapun itu ya jangan gak ada yang benar dan salah gak ada yang lebih baik dan lebih buruk tapi kalian akan selalu dikasih kesempatan itulah kenapa kalian dilahirkan dan memiliki waktu let's say 70 tahun sampai 80 tahun 70 tahun 80 tahun ini kalian gunakan untuk mencari the best version from you dari hari kemarin jadi jangan dibandingkan dengan orang lain maka dari itu kalau ditanya ngajarin psikologis apa susah ya itu akan balik ke pengalaman ya nanti pengalamannya akan ngajarin semuanya Michael ini ada pertanyaan apa terkait dengan mungkin lebih ke arah preferensinya Michael ya kalau Michael sendiri itu sebenarnya ini ada pertanyaan apakah untuk melihat sesuatu saham apakah pure menggunakan teknikal tanpa fundamental atau kalau misalnya memang ada fundamental berapa persen sih porsinya kalau seandainya kalian hanya melihat teknikal kalian bakal mabuk contoh kenapa harung kemarin bisa naik ya karena ternyata komonya lagi rally nickelnya lagi rally gitu kan lalu kenapa kemarin bank kecil bank digital bisa naik karena ini akhir tahun mereka mesti menuhi syarat untuk minimal 2 triliun market cap atau 3 triliun market cap nah itu semua modal inti dan mereka itu semua saling berpengaruh kalau kalian masih contohnya kalian melihat 700an kalian bakal mabuk jadi sebenarnya fundamental itu berpengaruh tapi titik entry ya tetap harus pakai teknikal kalau porsi saya ya mungkin 80% 70% teknikal sisanya saya lihat faktor yang mempengaruhinya nah saya di mentoring pertama ya saya ingat banget saya bilang bahwa ada potensi saham-saham tech itu rally dan November ini tech rally per 20 ini ya dan saya udah lihat per kemarin hari Jumat yang rally itu kebalikan rotasi nah ini udah penghujung November ya 10 hari ini saya udah lihat potensi window dressing di Desember besar karena akum yang dilakukan oleh foren terhadap bank besar itu gede tapi ya sorry sih saya masih melihat IHSG masih bisa turun meskipun all time high kemarin movernya itu Telkom Power tapi kalau nggak salah BRI gitu tapi BMRI-nya justru net forencell asingnya juga net forencell jadi menurut saya kenaikan kemarin itu karena ada IPO dari Antel gitu nah itu membuat rally dan menurut saya itu nggak sehat menurut saya akan lebih sehat kalau turun dulu karena mover utama itu bukan infrastruktur tapi banking mesti banking yang naik kalau menurut saya tapi potensi window dressing di Desember besar nah sekalian nih saya tanya sebagai pertanyaan penutup Michael ada saran nggak untuk sahabat Mira Eset dalam menghadapi window dressing karena kalau untuk kompetisi udah tinggal seminggu lagi mungkin saya tanya di gambaran lebih besar kalau untuk window dressing dari Michael view-nya gimana oke pertama menurut saya potensi terjadinya window dressing besar satu dilihat dari akumulasi yang dilakukan foren semenjak Oktober rally gila-gilaan banking itu nggak ada yang exit kalaupun ada taking profit nah jangan pilih saham yang contohnya kayak sorry to say kalau energy saya udah kurang suka tapi di banking movers dan infrastruktur itu dan terutama konstruksi ya itu potensinya kencang karena ingat window dressing itu kan para fund manager sedang memperbaiki mereka punya portfolio ya kan mungkin nggak mereka perbaiki saham yang nggak ada di luar portfolio mereka nggak dong maka dari itu itu alasan kenapa window dressing yang naik rata-rata saham blue chip karena fund manager rata-rata punya blue chip ya cobalah cek fund fact sheet daripada let's say 20 atau 30 fund manager yang paling besar isinya apa kan ketahuan pegang saham apa salah satunya ada antam kok Arto juga ada Buka juga ada kemudian kayak BBNI BMRI BBRI BBCA itu udah pasti ada nah saham-saham AC juga ada BBTN Pegas saham-saham seperti inilah yang bakal menjadi sasaran window dressing kalau mereka window dressing saham kayak yang 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 nggak ada di portfolio mereka yang nggak mungkin dong ngapain gitu apa yang mau dipercantik sahamnya cantik tapi portfolio mereka kan nggak cantik gitu mereka kan perlu mau perbaiki NAB sama EUN oke sip banget terima kasih Michael dan sahabat Miraset tadi semua disclaimer ya disclaimer-nya gede-gede jadi jangan anggap sebagai rekomendasi ini semua silakan sahabat Miraset cari sendiri saham-sahamnya di analisa baik-baik Michael dari kemarin udah ngasih banyak banget ilmunya 3 minggu nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya nah Michael terima kasih banyak untuk materi hari ini dan kira-kira di minggu depan nih di minggu pamungkas kira-kira kita mau bahas apa saya coba rangkumin semua yang udah saya bahas kemarin tapi dengan ya bener-bener ambil cuma inti doang oke siap dan ditunggu banget nih Michael untuk materinya dan untuk saat ini sahabat Miraset terima kasih banyak ya sudah mengikuti kegiatan mentorship di kelas yang minggu keempat di sesi yang kedua ini jangan lupa nanti malam kita masih ada satu lagi sama Om Ben dan untuk saat ini saya kembalikan ke Glenda silahkan Glenda baik terima kasih banyak Bu Marta dan Koko Michael tapi sebelum kita tutup mau disapa dulu nih ada mentor yang hadir sebenarnya ada Pak Yudi juga ya kita mau siapa yang masih ada di sini halo Om Ben halo Om Ben mana suaranya nih halo waduh seru banget ya ini mentor hari ini semua bahas psikologi ya kenapa ini di minggu kemarin ini pasti Michael ikut-ikut materi kita karena Koko Yudi yang pertama kirim kemudian saya beberapa menit kemudian kemudian Michael kan baru hari ini sepertinya Michael ikut-ikut saya ini aduh gak bener nih Michael saya nanti malam bahas apa ini udah dijelasin Michael maaf maaf gak apa-apa jadi bisa saingan Om Ben oke mungkin ini nunjukin ya sahabat Mirasat bahwa psikologi itu selain technical analysis fundamental pokoknya psikologi itu juga merupakan salah satu faktor penting dalam investasi ya Bu Marta dan Koko Michael ya nah tapi sahabat Mirasat sekali lagi kita mau bilangin semua saham yang disebutin tadi nominalnya berapa tadi price-nya entry-nya di berapa TP-nya di berapa ini hanya opini dan pribadi dari Koko Michael Yoh ya jadi disclaimer on jangan nanti terus FOMO ikut-ikutan terus nanti salahin dikerabasin Om Ben bener gak Om ya Om Ben sudah mulai membuat keonaran ya di kolom seperti biasa nah jadi disclaimer on ya sahabat Mirasat karena semua investasi yang sahabat Mirasat lakukan terutama di Wasser Model itu punya resiko masing-masing dan tentunya ditanggung ya jadi disclaimer on sekali lagi saham-saham yang tadi kita sebutkan kita gak ada maksud pom-pom atau mengajak sahabat Mirasat semuanya hanya untuk purpose aja nah kita mau ucapin terima kasih buat semua sahabat Mirasat yang telah bergabung di sesi mentorship yang kedua pada siang hari ini terima kasih banyak Koko Michael Yoh dan juga Ibu Warta kita akan kembali berjumpa lagi di malam nanti ya episodnya dengan mentor yang sudah duluan hadir disini nih ada Om Ben kita akan tunggu materinya Om Ben seperti apa jam setengah tujuh malam ya dan jangan lupa untuk ikut kelas mentorshipnya Koko Michael juga yang terakhir minggu depan jam 2 siang tentunya di hari minggu terima kasih banyak dan sampai jumpa nanti malam sahabat Mirasat terima kasih